taruh dengan tentara biasa teman-teman nah di barisan kedua ini baru jenderal-jenderalnya nih wah ini macet aja oke teman-teman welcome back to dunia gamer Indonesia kali ini sesuai dengan video sebelumnya saya akan coba bikin sebuah simulasi perperangan antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia jadi sedikit info bahwasannya kerajaan 2 ini dulu tuh menjadi adalah menjadi kerajaan adidaya teman-teman jadi apa sih dimaksudkan negara adidaya maksudnya negara besar yang memiliki militer yang kuat ekonomi yang kuat dan juga serta dengan kualitas SDM yang bagus gitu teman-teman serta infrastrukturnya yang udah berkembang gitu loh nah dan ada beberapa info atau ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasannya kekuasaan kerajaan Persiaan itu mencapai 7,5 juta kilometer teman-teman wilayah kekuasaannya tuh bayangin seberapa luas itu kan daerah kekuasaan kerajaan Persiaan gitu terus kerajaan Romawi ada beberapa info sumber yang mengatakan bahwasannya kerajaan Romawi itu wilayah kekuasaan itu 5,4 juta ya mungkin memang dari segi wilayah kekuasaan memang agak sedikit lebih kecil dibanding dengan kerajaan Persia tapi teman-teman perlu teman-teman tahu nih bahwasannya Romawi ini tidak bisa dianggap sepele teman-teman karena bangsa Romawi ini kuat dari segala aspek teman-teman kayak tentara, militer, penelitian, penelitian, infrastruktur dan lain-lain bahkan di kitab suci Al-Quran umat muslim itu ada satu surat yang membahas tentang bangsa Romawi teman-teman nah dari situ kita ambil kesimpulan bahwasannya bangsa Romawi ini tidak bisa disepelekan teman-teman dari segi biarpun mereka perang dengan jumlah tentara yang sedikit tapi teman-teman perlu teman-teman tahu bahwasannya tentara Romawi itu punya disiplin yang kuat teman-teman dan mereka itu dilatih benar-benar, dilatih serius dalam hal berperang belum lagi dengan fasilitas senjata tempurnya dan lain-lain itu lebih menurut saya lebih berkembang dan Al-Quran pun membahas tentang bangsa Romawi bukan berarti apa namanya gak ada tuh namanya Al-Quran bahas bangsa Eropa atau bangsa apa gitu kan atau bangsa yang memang secara spesifik nah hal ini yang membuat membuat saya berpikir bahwasannya bangsa Romawi ini memiliki keistimewaan teman-teman kayak mungkin dari hal apapun gitu kan bahkan sampai kitab suci Al-Quran sebuah agama pun membahas gitu loh nah itu pun yang bikin saya tertarik dalam dunia simulasi peperangan besar gitu loh dan memang pada dasarnya kayak jenderal-jenderal Romawi itu bukan orang sembarangan teman-teman jadi jenderal-jenderal Romawi yang diangkat menjadi seorang jenderal atau panglima jenderal di bangsa Romawi benar-benar harus punya prestasi misalkan membersihkan pemberontak atau bisa menaklukkan apa gitu jadi bukan benar-benar orang yang hanya sekedar tunjuk aja gitu loh benar-benar harus punya prestasi jadi benar-benar bangsa Romawi ini lebih mementingkan kualiti teman-teman dibanding kuantiti nah makanya disini saya memberikan jumlah yang lebih sedikit dibanding bangsa Persian nah terus dari sesunan tentara disini tentara bangsa Persian itu saya kasih kata pool karena mereka ini ada archer nah saya kasih kata pool karena tentaranya dia itu agak lebih lembek teman-teman tentara Persian ini lebih lembek dari segi darah ya kalau di sistem gamenya ini gitu loh dan sedangkan Romawi ini dia lebih unggul dari segi spesifik karakter juga lebih lebih apa namanya lebih tinggi gitu loh dari mulai darah dan lain-lain dan sedangkan ini kondisinya adalah bangsa Persian ini bangsa Persian ini itu mempertahankan ibu kota lah analoginya seperti itu jadi makanya gak mungkin kan kalau saya gak kasih kalau misalkan saya kasih archer juga karena disini archernya cuma ada di bangsa Roma nanti susah ngebedain gitu makanya saya kasih kata pool aja oke sambil kita play sambil kita berbincang sedikit ya teman-teman ya oke kita mulai pertandingannya antara bangsa Romawi dengan kerajaan Persian dan perlu teman-teman tahu bahwasannya bangsa Romawi dan bangsa Persian itu memang sudah perang teman-teman sekitar 720 tahun jadi 720 tahun ini mereka berperang terus teman-teman nah pada akhirnya memang bangsa Persian itu kalah teman-teman tapi bukan berarti dia langsung kalah enggak karena dengan kekuasaan yang masih besar ya mereka masih bisa berdiri gitu loh sampai dimana Raja Persia itu dibunuh oleh anaknya gitu kan dan itu yang membuat bangsa Persia atau kerajaan Persia itu mulai hancur tuh teman-teman nah begitu pun juga bangsa Roma makanya di Roma itu terpecah gitu kan terpecah dengan apa namanya ada Romawi Timur ada Romawi Barat itu perpecahan perpecahan internal ya biasalah politik gitu kan dan sebelum kita mulai kita mungkin sedikit infeksi teman-teman ya untuk melihat keadaan nah ini katapulnya nih so katapulnya ini demagenya lumayan gede soalnya karena bangsa version ini dia nggak ada cuma satu karakter jadi makanya saya gak suka tahu teman-teman oke oke sepertinya sudah kita langsung mulai aja kali ya pertandingan antara kerajaan Persia dan kerajaan Roma oke kita bisa saksikan ini sudah mulai pada nyerang ya nah di barisan depan saya taruh dengan tentara biasa teman-teman nah di barisan kedua ini baru jenderal-jenderalnya nih ya wah ini macet anjir nah terus bangsa Romawi itu yang banyak-banyak kayak filsuf kayak ilmu-ilmu itu sebenarnya di bangsa Romawi teman-teman pada jaman kayak Aristoteles Socrates kan bangsa Yunani jadi banyak memang banyak-banyak ilmuwan di daerah sana jadi nggak heran kalau dari segi aspek apapun ya Romawi itu lebih unggul gitu kan oke seperti ini mulai bentrok saya sepertinya harus lebih dekat ke mereka ke wih udah mulai-mulai teman-teman ini ini archernya mana ya oh archernya udah total tim 1 udah membunuh sekitar 600.000 eh 65.000 nah harusnya bisa menang kan jadi kalau kayak gini lebih 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 seru gitu loh walaupun memang di bangsa persian ini sekasih katapul ada pada pontang panting aja biar biar tapi tetap nggak bisa nyusul sih karena total files ini yang yang satu itu ini bangsa Romawi ini makanya kita mau lihat dulu kira-kira kenapa saya kasih katapul karena bangsa Romawi ada archernya ini jadi benar-benar harus menyesuaikan atau mungkin nanti next content saya bikin ini nggak terlalu banyak kali ya karena imbah banget gila pada pontang panting ini atau mungkin archernya saya tambahin gitu loh kalau teman-teman sepertinya kalah ini ketapul changer damagenya 200 kita taruh katapultnya itu seribu kali ya dengan 5.000 teman-teman jadi mbak ini dia bubar bujara bujara padanya rangkauan ini terima kasih kroyok dong sisa seribu lagi teman-teman nih oh sisa ini doang nih berarti nih sarchernya atau mungkin bisa kita kasih dia Romai juga apa kita kasih rumah Romawi juga katapul juga kali ya jadi biar seimbang itu maksudnya kita kasih katapulnya tuh 1000-1000 juga gitu loh oke teman-teman pertandingan pertama sepertinya Romawi menang oke tim bangsa Romawi menang kita lanjut ke next video ya mungkin kita ubah dengan beberapa sistem ya yang pertama mungkin kita tambahin katapul juga di bangsa Romawi biar keadaannya seimbang karena ini cepet banget langsung habis gitu loh ternyata DMG dari katapul itu lumayan besar gitu loh dia DMGnya menghasilkan 200 HP atau 200 darah gitu loh sedangkan darah darahnya Archer itu cuma 100 gitu kan dan sedang darahnya general itu cuma 300 jadi ya kurang fair lah kalau kita katakan gitu kan oke thank you yang udah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya guys sampai jumpa di video selanjutnya bye bye